Intro Terdakwa Deddy Saputra, seorang pemuda pengangguran yang tega mencabuli seorang anak di bawah umur kembali disidang di pengadilan negeri Batam Sidang dengan agenda pembacaan putusan dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim, Efrida Sementara itu Terdakwa hadir di persidangan seorang diri tanpa didampingi oleh penasehatnya Dalam amar putusannya Ketua Majelis Hakim, Efrida, dan dua anggotanya mempunyai beberapa pertimbangan Di antaranya hal yang meringankan serta hal yang memberatkan Hal yang memberatkan menurut Majelis Hakim adalah perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan korban sehingga meninggalkan trauma yang mendalam Menurut Ketua Majelis Hakim dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal yang meringankan dalam diri Terdakwa Sehingga tidak ada alasan maaf untuk membebaskan Terdakwa dari segala jeratan hukum Efrida menyebutkan perbuatan Terdakwa telah terbukti melanggar Pasar 82 Junto Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Sehingga menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 tahun dan 6 bulan kurungan Menyakitkan masalah melakukan tindak pidana, penjara 68 perubahan yang dilakukan secara berlanggan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dari Sabtu Socialist yang dikolekan maiz casa Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dari Sabtu Socialist yang dikolekan maiz hampir menjara-menjara selama 12 tahun dan denda sebesar 100 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Efrida menambahkan selain hukuman penjara, Terdakwa Warneri juga dihukum untuk membayar denda sebesar 100 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Untuk diketahui Terdakwa Deddy Sahputra terpaksa mendekam di balik jeruji penjara lantaran tega mencabuli seorang anak yang masih di bawah umur di kamar kosnya yang terletak di Ruko Orchid Point Jalan Duyung, Blok B, Lantai 4, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam pada bulan September tahun 2018. Dari Batam ke Pelawan Riau, Pascal Rian Hepat melaporkan.